Saudara aparat Baharkam Pori menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ironisnya pencurian ikan ini sudah 10 tahun dilakoni para pelaku. Kapal Polairut yang sedang melaksanakan patroli pada 28 Juni 2024, mendeteksi dua kapal ikan asing atau Kia yang menangkap ikan di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi. Alhasil, dua kapal berbendera Vietnam diamankan petugas. Setelah diperiksa, kapal ini tidak dilengkapi dengan dokumen resmi menangkap ikan di wilayah Indonesia. Selain dua anak koda berinisial NTH dan NTA ini, polisi juga mengamankan 18 orang ABK kapal. Hasil tangkapan ikan kedua Kia berbendera Vietnam ini rencananya akan dijual ke negara asalnya. Kerugian negara bisa mencapai 264 miliar rupiah. Modus yang saya sampaikan tadi, bahwasannya cuaca saat ini sudah dalam keadaan musim selatan. Ombaknya besar sekali di sana. Mereka mengumpatkan cuaca jerek tersebut dan dia berpikiran bahwasannya petugas patroli dari Indonesia tidak akan datang ke sana. Tapi ya kita buktikan bahwasannya kita mampu untuk mengarungi lautan yang cukup berbahaya untuk tentunya kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli dalam hal ini termasuk pendekan hukum. Barang bukti 500 kilogram ikan ala tangkap berupa dua set jaring peritrol di sitah polisi. Sementara kedua tersangka terancam hukuman maksimal adalah petahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!